Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, TNI, Polri maupun Pensiunan Semoga dalam keadaan sehat walafia tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Dan semoga Bapak Ibu selalu sukses ya Baik pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi ya Berbagi informasi mengenai kisaran gaji 13 ya Yang tentunya sedang dinantikan ya Dengan sabar oleh Bapak Ibu, para PNS, TNI, Polri Nah untuk para Pensiunan tentu saja sudah mulai cair ya Ada pun yang belum cair ya Silahkan menunggu dengan sabar ya Itu ada kepastian ya Baik Bapak Ibu mari kita simak informasi selengkapnya Namun sebelumnya mari silahkan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya dan share ini Ke grup lainnya Baik dari channel Preno Berbagi akan menginformasikan mengenai Alhamdulillah gaji ke-13 ASN, TNI, Polri Dan pensiunan setanah air Fik ya mulai dibayarkan bulan Juni ini ya Kata Sri Mulyani Mari kita simak informasinya Selengkapnya Di impun dari klik pendidikan Presiden Jokowi telah mengesahkan PP nomor 14 tahun 2024 Yang mengatur tentang pemberian gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan Berdasarkan PP nomor 14 tahun 2024 Gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2024 Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Juga mengartakan hal yang sama Yaitu gaji ke-13 ASN, TNI, Polri Mulai dibayarkan pada bulan Juni 2024 Gaji ke-13 sebagai bantuan pendidikan dilaksanakan Mulai Juni 2024 Ujar Sri Mulyani Seperti yang dilansir dari menpan.go.id Pada Kamis 6 Juni 2024 Namun ASN, TNI, Polri Yang sedang cuti di luar tanggungan negara Dipastikan tidak menerima pembayaran gaji ke-13 dari Sri Mulyani Begitupun ASN, TNI, Polri Yang sedang ditugaskan di luar instasi Pemerintah Yang gajinya dibayarkan oleh tempat penugasan Juga tidak akan menerima gaji ke-13 dari Sri Mulyani Komponen gaji ke-13 yang akan dibayarkan oleh Sri Mulyani Kepada para pensiunan Akan berbeda dengan yang diberikan kepada ASN, TNI, Polri Hal ini secara tegas ya telah diatur dalam PP nomor 14 tahun 2024 Dan telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo Maaf Mari kita lihat ya Berikut ini komponen gaji ke-13 yang akan dibayarkan oleh Sri Mulyani Kepada ASN, TNI, Polri Pertama adalah tunjangan pangan ASN, TNI, Polri Setanah air akan menerima gaji ke-13 dari Sri Mulyani berupa tunjangan pangan Yang ketiga Maaf Yang kedua Tunjangan keluarga ASN, TNI, Polri Setanah air juga akan menerima gaji ke-13 dari Sri Mulyani berupa tunjangan keluarga Kemudian yang ketiga tunjangan jabatan atau umum ASN, TNI, Polri Setanah air akan menerima gaji ke-13 dari Sri Mulyani berupa tunjangan jabatan atau tunjangan umum Dan yang keempat Maaf Kelima ya Adalah tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan ASN, TNI, Polri Setanah air juga akan menerima gaji ke-13 dari Sri Mulyani berupa tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan Kemudian gaji pokok ya ASN, TNI, Polri Setanah air juga akan menerima gaji pokok ya Gaji ke-13 dari Sri Mulyani berupa gaji pokok Sedangkan berikut ini adalah unsur komponen ya Gaji ke-13 yang akan dibayarkan oleh Sri Mulyani kepada pensiunan Ini tentu saja berbeda ya Antara ASN, TNI, Polri yang aktif Dengan yang sudah pensiunan Nah Seperti apa bedanya ini komponennya Mari kita simak bersama Berikut ini komponen gaji ke-13 Yang akan dibayarkan oleh Sri Mulyani kepada pensiunan Pertama tunjangan pangan Kedua tunjangan keluarga Ketiga tunjangan Keluarga, tunjangan pokok ya Apa pensiunan pokok Serta tunjangan tambahan penghasilan ya Nah Itulah ya Bapak Ibu Komponen gaji ke-13 yang akan dibayarkan oleh Sri Mulyani Pada bulan ini ya Bulan Juni ini Kepada ASN, TNI, Polri Dan pensiunan setanah air Demikian ya Yang dapat saya bagikan Informasi ini sudah jelas ya Bahwa Bapak Ibu Di bulan Juni ini Sudah ditegaskan akan cair ya Ada pun yang sekarang sudah mulai cair adalah pensiunan TNI, Polri Sudah ada ya ASN juga sebagian daerah Diinformasikan sudah ada yang cair Nah Untuk yang belum cair silahkan menunggu ya Semoga sebelum Lebaran ini bisa segera dicairkan Terima kasih Bapak Ibu Semoga Informasi ini bisa Bermanfaat Silahkan Bapak Ibu Untuk memberikan subscribe Like, isi komentarnya Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Dalam penyampaian Sampai jumpa kembali Dari channel Prahidna Berbagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!